Isak Tangis mewarnai pemakaman seorang anggota KPPS Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Korban meninggal setelah dirawat di rumah sakit pasca pemilu 17 April lalu. Korban meninggal diduga akibat kelelahan. Suasana duka menyelimuti kediaman rumah almarhum Adung Dimiyati, 67 tahun, warga kampung Kebon Kelapa, Kabupaten Bandung Barat. Isak Tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah almarhum dimasukkan ke liang lahat. Almarhum merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, TPS 18. Pria paruh bayah tersebut sempat mengeluhkan sakit lambung, usai mengawasi pesta demokrasi hingga larut subuh pada 17 April silam. Adung sempat dibawa ke rumah sakit Cibabat, Kota Cimahi. Setelah menjalani perawatan selama 4 hari, Adung pun akhirnya meninggal dunia pada Senin malam. Dari pemerintah daerah sendiri sudah ada perhatian untuk dari KPU? Dari pemerintah daerah, khususnya dari KPU belum, tapi kami atas nama pemerintah yang ada di Desa Tani Mulya sudah membantu kemarin waktu beliau dibawa ke rumah sakit, malam Sabtu, dari pemerintah, khususnya pemerintah desa sudah mengusahakan, dan untuk selatannya juga, dari pemerintah desa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarganya untuk memperingan di pihak keluarganya. Tidak bertambah lagi, satu saja yang korban yang sudah meninggal dunia, tapi yang sakit pada saat ini sudah ada 5 orang. Pihak keluarga berharap pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat memberikan santunan terhadap keluarga korban.